Birmingham City siap melaju ke fase gugur Conference League Lupakan tentang kontroversi transformation Greenwood dan juga kekalahan dari Brentford di part sebelumnya Karena tanpa terasa, fase grup Conference League saat ini udah memasuki bekas keempat Dimana Birmingham City yang masih belum terkalahkan kembali bertemu dengan FC Utrecht yang berada di peringkat 2 Yang artinya jika Birmingham berhasil menang di pertandingan ini bukan hanya akan lolos ke fase knockout Namun juga Birmingham akan keluar menjadi juara dari grup B Selain dari hasil pertandingan sebelumnya dimana Birmingham berhasil mengalahkan FC Utrecht Kalau kita lihat secara peringkat pun saat ini Birmingham masih memimpin klasmen Liga Inggris hingga pekan ke-11 Sementara FC Utrecht bahkan hanya berada di peringkat ke-11 era divisi Jadi dari klasmen Liga aja udah bisa dilihat secara hitam di atas putih harusnya Birmingham jauh lebih unggul di pertandingan ini Oleh karena itu ketika diwawancara oleh media sebelum pertandingan pun Thomas Shelby cukup percaya diri tuh guys Ia meminta media untuk gak banyak tanya karena berhasil lolos atau gaknya Birmingham ke fase berikutnya ada di tangan dia Tapi alih-alih dia media masih memberikan pertanyaan berikutnya Dimana media justru bertanya apakah dirinya akan berhasil mengalahkan FC Utrecht lagi setelah sebelumnya berhasil mengalahkan mereka Dan jawaban Thomas Shelby pun tentunya semakin menjadi-jadi Ia justru menjawab bahwa dirinya penasaran apa yang telah dipelajari oleh FC Utrecht dari kekalahan pertama mereka sebelumnya Waduh kalau sampai kalah lagi sih kayaknya FC Utrecht gak belajar apa-apa tuh guys dari kekalahan sebelumnya By the way sebelum pertandingan dimulai ada dua pemain yang mengirimkan email kepada Thomas Shelby Ia ini Koji Miyoshi yang menginformasikan bahwa dirinya udah sembuh dari cedera dan siap dipasang di pertandingan ini apabila dibutuhkan Dan juga keeper veteran kita Fraser Foster yang secara terang-terangan meminta dipasang oleh Thomas Shelby di pertandingan ini Untuk permintaan Foster pada akhirnya dikabulkan namun tidak untuk permintaan Koji Miyoshi Terlihat Thomas Shelby pun gak mau memaksakan dirinya yang baru aja sembuh dari cedera Menariknya alih-alih memilih Mason Greenwood di sayap kanan Thomas Shelby justru memilih sayap kanan Akademi kita David Cash untuk dimainkan di pertandingan ini Ya positif tinggi ngaja siapa tau Greenwood emang dipersiapkan untuk pertandingan liga berikutnya By the way berikut adalah line up dari FC Utrecht Terlihat disana belum ada nama Ivan Jenner nih guys Karena di FC 24 ini dirinya masih bermain di Jong Utrecht alias tim keduanya Yaudah tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai pertandingannya Untuk mengetahui apakah Birmingham akan berhasil lolos dari grup B bahkan keluar menjadi juara grup Menariknya disaat pertandingan baru memasuki menit ke 10 hal luar biasa langsung terjadi Dimana tanpa sengaja gelandang serang kita Taylor Roberts mengirimkan asis dengan pendangan Salto Yang langsung diselesaikan oleh sayap kanan Akademi kita David Cash Bahkan gak cuman itu aja hal menarik berikutnya terjadi di menit ke 30 Dimana kali ini giliran tendangan dari sayap kiri kita Siriki Dembele yang berhasil diblok oleh pemain bertahan dari FC Utrecht Namun bloknya bukan sembarang blok, melainkan diblok menggunakan mukanya hingga kesakitan tuh guys Di sisi lain di pinggir lapangan Thomas Shelby terlihat berdiskusi dengan Denzel Dumfries Namun entah apa nih guys yang didiskusikan Yang jelas di akhir babak pertama justru kita hampir aja kebobolan oleh FC Utrecht Andai aja tendangan dari striker mereka gak menyamping tipis di kanan gawang dari Fraser Foster Babak pertama pun pada akhirnya berakhir dengan skor 1-0 bagi Birmingham Hingga akhirnya di babak kedua tepatnya di menit 63 David Cash mampu mencetak gol keduanya di berandingan ini Untuk mengandakan keunggulan Birmingham atas FC Utrecht menjadi 2-0 Gak cuman membayar kepercayaan Thomas Shelby karena telah memainkannya Kayaknya David Cash juga menunjukkan bahwa dirinya siap menggantikan Mason Greenwood di Birmingham nih guys Meskipun pada akhirnya di menit 69 dirinya justru ditarik keluar oleh Thomas Shelby Untuk digantikan oleh Miosi Gak cuman itu aja Aidan Maki dan Jamie Fardy pun juga dimasukkan oleh Thomas Shelby di menit 75 Di sisi lain Denzel Dumfries yang juga baru masuk justru menunjukkan kesolitan pertahanan dari Birmingham Untuk menjaga clean sheet di pertandingan ini Tackle keras pun gak segan-segan ia lakukan untuk mengamankan lini pertahanan Birmingham Wah kayaknya ini dia nih guys arahan dari Thomas Shelby tadi Hingga akhirnya di saat FC Utrecht udah frustasi gak berhasil menembus pertahanan dari Birmingham City Di injuri time justru Jamie Fardy berhasil tampil menjadi super sub Untuk mencetak gol penutup sekaligus gol ketiga Birmingham di pertandingan ini Untuk merubah kedudukan menjadi 3-0 Pada akhirnya pertandingan pun berakhir dan FC Utrecht pun untuk kedua kalinya harus mengakui keunggulan Birmingham City dengan skor 3-0 Wah setelah kalah 3-1 di pertemuan pertama kali ini Utrecht justru kalah 3-0 Untung aja Thomas Shelby benar-benar mampu membuktikan segala omongannya ketika di interview media tadi tuh guys By the way dari pertandingan melawan FC Utrecht tanpa Mason Greenwood ini gimana nih pendapat kalian? Kira-kira Birmingham masih bisa bersaing tanpa Mason Greenwood atau enggak? Coba kalian komen di kolom komentar Oh iya, David Cash pun pada akhirnya keluar menjadi man of the match setelah berhasil mencetak brace di pertandingan ini Disusul oleh Jos Veliams dan juga Emmanuel Aiwu Dan seperti yang gue info di awal tadi, kemenangan ini membuat Birmingham berhasil lolos ke fase knockout dengan menjuarai grup B Dan ternyata enggak cuma sebelum pertandingan aja, sesudah pertandingan pun Thomas Shelby kembali diwawancara oleh media Dimana kali ini dirinya ditanya bagaimana perasaannya karena telah menjadi juara grup B dan juga mencapai fase knockout di musim pertamanya di kompetisi Eropa Namun dengan sangat dingin, Thomas Shelby justru menjawab bahwa dirinya dan juga Birmingham City masih belum mencapai apa-apa di Conference League musim ini Waduh, artinya Thomas Shelby emang menargetkan sesuatu yang lebih jauh dibanding hanya lolos dari fase grup aja Sub indo by broth3rmax